hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya berada di Jandera Bogor teman-teman kali ini tepatnya berada di flyover Cibinong kali ini saya ingin mengasih tahu kalian rute perjalanan ke wisata Cibur Garden atau lebih dikenalnya perocotan donat star dari flyover Cibinong teman-teman Oke seperti apa rutanya let's go Oke teman-teman kita secara dari flyover Cibinong nih di pertigaan ini kita ambil belajar ya teman-teman bagi kalian yang warga Cibinong atau warga Bogor dan sekitarnya apabila ingin menuju ke wisata Cibur Garden atau lebih kenal dengan perocotan donat kalian bisa ikuti rute ini ya saya akan kasih tahu ya kalau lurus itu mengarah ke Sentul ya ataupun ke Penda ataupun Puncak kita belajar teman-teman ya Oke inilah situasi jalannya teman-teman ya ini terjadi kemacetan hanya di sini aja ya tapi untuk rute alternatifnya ini akan saya kasih tahu pastinya kalian suka Oke Oke di depan itu kita belakangnya teman-teman ya memang di pertigaan ini ya Oke teman-teman nah di tepat di sini ya kita belakangnya ini Nah itu ada mobil kontainer lewat ya cahaya ponsel ya teman-teman patokannya cahaya ponsel ya dan sini juga ada angkut angkut tanah biru ya tujuan Cibinong oke tersiap apa untuk kutunya kalian jangan lupa untuk subscribe like komentar share biar saya tampak sangat untuk membuat konten-konten selanjutnya Oke kali ini kita melewati perlintasan kereta api oke kalau dari kiri ini dari stasiun Bogor kalau kanan itu ke arah Nambo Nambo tadi kita opening di itu clever Bogor ya di Cibinong ya ct instana garmindo Jaya untuk jalannya sudah bagus teman-teman udah corcoran ya kita melewati konteng ya Kong Mio Litang konteng tuh ini banyak pabriknya teman-teman ya biasa nama okasi sejahtera nah di sebelah kiri ini adanya Pertamina di komini teman-teman ya pokoknya kalian kalau ada rute ini ketinggalan aja teman-teman ya untuk jalannya sudah bagus oke dan teman-teman disini ada rute jalan nih kiri jati jajah atau silangkap lurus ke Luminanggung kita masih lurus ya sama seluruh teman-teman ya ini pertinjalanan atau silangkop kita masih lurus jadi akan saya kasih infonya apabila ada pertigaan ataupun persimpalannya temen-temennya biar kalian tidak tidak bingung atau tidak khawatir belok mana ini belok mana nih ya seperti itu dan mohon maaf apabila ada jurasi ini agak terlalu panjang memang saya ingin kasih informasi yang cukup lengkap ya dan ini ada semacam food market ya pertama Cimanggis permata Cimanggis sorry kita melewati permata Cimanggis ya klaset terbaru permata Cimanggis tuh teman-teman tuh permata Cimanggis ya masih lurus aja teman-teman ya jadi saya informasikan kembali tujuan rute ini adalah ke Cibugur Garden ataupun lebih keluarga ya kalau ke kanan itu ke kelurahan itu adalah prosotan donat jadi saya lanjut lagi info terkini mengenai wisata Cibugur Garden atau prosotan donat itu wisata terbaru teman-teman yang menjadi ikonik adalah dari wisata itu adalah prosotan donatnya yang banyak digemari oleh anak-anak ataupun keluarga ya kalau ke kanan itu ke kelurahan Siampain kalau belakang kanan teman-teman ya menuju ke kelurahan ya ada bakso Iga tuh kita masih lurus aja ya rute ini juga rute menuju ke Kustik Atahir sekarang saya bayar di Kecamatan Tapos ini adalah kantor Kecamatan Tapos yang di sebelah kanan ya Tau Cimanggis lebih nanggung kanan pekapuran kiri nah di persimpangan ini kita masih lurus ya teman-teman ya kalau saya tuh ke lebih nanggung ya sebenarnya bisa juga untuk lewat sana tinggal lurus doang cuman saya ingin kasih tahu ke kalian semua kalian rute ke Masjid Atahir ya jadi sebenarnya bisa dari situ cuman saya ambil lurus ya untuk mengetahui ke kalian semua rute ke Masjid Atahir juga oke teman-teman nah disinilah persimpangannya ya tepat di pondok ikan bakar khas Kalimantan oke teman-teman saya berhenti sebentar ya ini di perumahan ya sebelah kiri ya di Arkadiyah sebelah kiri ke kanan itu menuju ke tol jalan Cimanggis Boulevard itu rute ke jalan Muhammad ke Masjid Atahir ataupun ke Masjid Atahir ya teman-teman ya jadi kalian kalau ingin tahu juga rute Masjid Atahir lewat ini teman-teman oke kita lanjut lagi masih lurus perjalanan menuju ke wisata Cibu Bergarden ataupun perosotan Donat yang terkenal ya ini juga bisa masuk ke teman-teman ya selalu melewatkan imun-imunan seperti ini kita memasuki ke awasan perumahan teman-teman wow jalannya sudah bagus sudah jocoran oke teman-teman di depan itu ada persimpangan apabila saya lurus itu menuju ke pekapuran atau jenre Bogor jadi tujuannya adalah ke kanan ya ke searah lebih nanggung jadi patokannya adalah Pertamina ini ya atau pembensin ya kita ambilkan ini teman-teman ya jadi sebenarnya untuk rute tadi tuh melewati persimpangan lebih nanggung itu bisa kenapa setelah sini karena saya ingin menunjukkan jalur sekalian ya wisata religi ya mesin Atahir ya biar kalian tahu juga jadi kita lewat sini nanti ke busnya ke jalan lebih nanggung ya teman-teman ya di depan itu kita melewati kolong jalan tol tol jagorawi teman-teman ya kita melewati kolong tol nih teman-teman tuh kita melewati kolong tol wow ini kalau malam gimana ya serem gak ya kita sudah berada di perempatan nih teman-teman ya jadi ini di perempatan jadi tujuan kita ada belak kiri teman-teman ke arah jalan raya cinangsi kalau lurus itu ke jalan seramat atau ke rumah Iwan Fales kanan itu lebih nanggung yang tadi kita persimpangan itu ya kita belak kiri teman-teman ya itu deket sekali rumah Iwan Fales teman-teman disitu oke teman-teman kita melewati kolong jalan tol lagi ya memang daerah-daerah Cibugur atau perbatasan lokasi ini banyak sekali jalan tol nya ya oke teman-teman kita sudah mendekati jalan raya alternatif Cibugur ya teman-teman ya di depan itu biasa traffic light ataupun lampu merah jadi ini adalah perempatan nanti dari lampu merah ini kita ambil ke selain ya teman-teman ya kita sudah berada di jalan raya alternatif Cibugur kita belok kanan teman-teman oke depannya adalah rumah padang ya terlihat ya ya seperti inilah suasana di siang hari ya menjelang sore ya di jalan alternatif Cibugur terlihat tuh adanya kemacetan tempatnya berada di jalan Transiogi oke dari sini kalian ikuti jalan aja ya oke kita di depan Montiputra Cibugur ya ini tempatnya di bawah jalan tol nih flyover di bawah flyover jalan tol ya suasana sudah menunggu teman-teman maklum cuaca akhir-akhir ini kering hujan ya menjelang akhir tahun ya dan disini juga tetap saya sarankan untuk berhati-hati dengan setiap perjalanan ini adalah perjalanan saya yang kedua kali setelah saya rusuh dari Cibugur Jansen atau dari Cibugur kalau ini saya bikin video perjalanan dari Cibinong ya teman-teman ya oke kita sudah berada di kota wisata kita lihat kota wisata ya teman-teman ya sedang ada resitalisasi teman-teman ya pengecoran jalan ataupun membuatan rotuar ya kita masih lanjut lagi menuju wisata Cibugur Garden ataupun perosotan donat lagi terkenalnya oke pantai terus video ini oke teman-teman tidak lama lagi atau tidak jauh lagi kita akan sampai ya ke wisata Cibugur Garden atau lebih kenalnya perosotan donat ya saya sering ulangi tuh kata-kata itu Cibugur Garden dan prosesan donat ya jadi kalian apabila sudah melewati tikungan yang tajam ataupun playoper tadi ya Cibugur Malsi Putra kalian pelan-pelan teman-teman tempatnya di seberang nih ini di seberang nih kalian pelan-pelan ya tempat Cibugur Garden dari sebelah kanan saya ya jadi kalian pelan-pelan ya karena apa ya takutnya kelewat ya jadi memang patokannya tidak ada ya ada di sebelah kanan ya apabila kalian dari arah Cibugur ataupun dari arah Cibunong oke jadi kalian putar baliknya disini teman-teman teman-teman jadi menurut saya kalian harus berhati-hati apabila melewati jauh ini ya apalagi ingin menyukuh wisata Cibugur Garden ya saya wanti-wanti lagi hati-hati teman-teman karena sering terjadi keselakaan di jangan sampai sini ya indonesia hati-hati itu dimana saja ya oke teman-teman saya pertegas kembali saya jelasin kembali ya jadi sepatnya di putaran balik tetap dari hati nah ini Cibugur Garden ya area bermain Cibugur Garden eat on clay sorotan donat becot ini iteng ya cuma makan ya kita masuk ke dalam ya dari masuknya tidak jauh ke wisatanya teman-teman ya saya sudah pernah review masuk ke dalam ya teman-teman ya oke teman-teman sekian ya untuk rute perjalanan dari Cibunong menuju ke wisata Cibugur Garden ataupun perosotan donat ya ataupun sorotan donat seperti ini ala rute perjalanan terimakasih sudah menonton video ini thank you terimakasih terimakasih terimakasih